Begitu mengumumkan pencalonan diri sebagai presiden, seorang kandidat resmi bertarung. Agar bisa bertarung, ia harus mulai mengumpulkan dana. Tapi dari mana? Peraturan federal memperbolehkan kandidat menerima dana dari perorangan, partai politik, komite aksi politik, maupun pemerintah federal. Cara lainnya yang tidak diatur dengan ketat adalah melalui SuperPAC, lembaga penggalang dana yang tidak berafiliasi langsung dengan kandidat. Ada yang menilai lembaga ini korup, yang lain menganggap wujud kebebasan berpendapat. Bagaimanapun SuperPAC menjadi jalan utama untuk mengumpulkan dana. Intinya, untuk mengumpulkan dana, kandidat harus menggelar kampanye akbar, jamur makan malam mewah, berjebatangan dengan banyak orang, dan memomong banyak bayi. Situs internet juga bisa menampung donasi, juga menjual suvenir kampanye. Dan pastinya semua uang ini digunakan untuk mempekerjakan staff keliling negara, memasang iklan, riset, dan jajak pendapat. Nah, kemarin kan para kandidat presiden Hillary Clinton dan Donald Trump sudah berdebat tiga kali. Betul sekali, termasuk juga satu debat calon wakil presiden. Ya, nah, buat orang-orang di Amerika, ternyata budaya debat itu merupakan sesuatu yang dianggap positif. Karena debat itu merupakan katanya cikal bakal dari demokrasi. Stephanie mengajar pendidikan keluarga negaraan kelas delapan di SMP Bluestone. Materi hari ini cukup berat. Topik ini timbul akibat maraknya penembakan masal di sekolah. Tapi seperti sekian banyak topik lainnya, isu kepemilikan senjata api telah menjadi perdebatan di kalangan politikus, teman, keluarga, dan tetangga. Umumnya warga menjadi terkotak-kotak dalam kubu politik tertentu, yang cenderung tidak mengupayakan kompromi. Kuncinya ada pada pendidikan keluarga negaraan. Stephanie termasuk yang setuju metode pengajaran lewat debat. Ia memilih topik yang hangat diperdebatkan, lalu menyuruh siswa menyiapkan materi berita untuk menyiapkan argumen pro maupun kontra. Lalu mereka menyampaikan argumen. Stephanie membiarkan argumen memuncak. Usai latihan debat, Stephanie mengizinkan siswa berpendapat sejujurnya. Kemampuan mendengar lawan penting, karena selalu ada dua sisi dalam setiap isu. Dari Virginia, tim VOA. Ya jadi masa-masa kampanye kali ini merupakan masa-masanya pestapora bagi para analis politik, dan juga akademisi, dan juga para jurnalis, orang dari media, dan lain sebagainya. Karena kedua sosok kandidat presiden yang sangat kontroversial ini. Nah, tapi bukan cuma mereka nih, yang juga ikut berpesta pora untuk memberikan pendapat mereka. Tapi juga seorang kartunis yang memang suka banget untuk menggambar sosok kedua capres ini. Karena memang katanya sangat mudah untuk digambar. Sasaran empuk. Para kartunis politik Amerika sangat menikmati pemilu tahun ini, berkat para kandidat presiden. Kandidat Partai Republik Donald Trump menjadi target yang mudah karena kepribadiannya. Umumnya, para kartunis setuju lebih mudah menggambarkan Trump. Tapi bukan berarti kandidat Partai Demokrat Hillary Clinton luput dari sasaran. Namun, kartunis di luar Amerika tampaknya tidak ragu-ragu menggambarkan yang terburuk, seperti gambar kartunis Rusia ini. Mereka bukan sekedar seniman yang menggambar politisi. Kartunis politik harus cermat memantau perkembangan dan proses politik untuk bisa menggambarkan karakter orang yang digambar. Sikap Hillary yang berhati-hati, gaya busana pantsuit atau setelan celana, juga gaya bomba sis Trump yang tersimbolkan lewat rambut megahnya merupakan satir dari rusuhnya pertarungan politik menuju kursi kepresidenan Amerika. Dari Washington DC, tim VOA. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dalam Dunia Kita, episode Menuju Kursi Kepresidenan Amerika Serikat 2016, USA Vote 2016. Dan kita nanti akan kembali lagi minggu depan dengan episode lainnya, tapi jangan khawatir. Kalau misalnya pemirsa ingin lihat lagi episode Dunia Kita yang sebelumnya, silakan akses website kami di voaindonesia.com slash dunia kita. Dan jangan lupa untuk like Facebook kami di Dunia Kita. Dan juga nonton lagi Dunia Kita serta program VOA yang lainnya melalui channel kami di Youtube, di channel VOA Indonesia. Dan juga follow kami di Twitter, at VOA Dunia Kita. Dari halaman The White House atau Gedung Putih di Washington DC, saya Ariadne Budianto. Saya Rifandwi Astono. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.